Halo semuanya, jumpa lagi di video ini sama pas ngapak kali ini kami akan membahas Honda Jazz VTEC Transmisi Matic tahun 2006 seperti itu mobil tersebut, kita akan intip bareng-bareng bersama-sama, yuk Honda mengawalkan Honda Jazz pada tahun 2001 cuma untuk tahun tersebut, itu Honda Jazz dinamakan dengan Honda Jazz Fit dan di saat masuk ke Indonesia, itu jelas-jelas versi build-upnya karena Honda Jazz Fit itu dipakai untuk negara sebelah, orang-orang di luar sana kayaknya di Jepang, Tokyo, Kanada, dan juga untuk Amerika itu menggunakan Jazz dengan seri Honda Jazz Fit sedangkan pada tahun 2004, Honda sudah memproduksi di Indonesia itu untuk versi CKD-nya, dinamakan dengan Honda Jazz ADSI dan pada tahun 2005, itu mulailah muncul untuk Jazz seri VTEC-nya dan berbagai macam untuk serinya ada untuk Jazz Fit Xport, Jazz Fit X biasa, dan juga untuk Jazz Fit X seri top grade-nya itu banyak untuk seri-seri daripada Jazz Fit X tersebut selepas di tahun 2007-2008, itu barulah muncul yang namanya Honda Jazz RS yang bodohnya sudah di-update full, sudah dirombak penuh, sampai pada tahun 2019 ini dan untuk Honda Jazz ini, itu dari tampang juga lumayan baik lumayan baik, lumayan bagus, dan juga untuk nilai depresiasi daripada Honda Jazz itu lebih baik daripada untuk level-levelnya seperti di bawah sana, banyak yang ngerti ya, untuk level-levelnya seperti ini, seperti apa saja itu nanti, Anda bisa untuk googling kita akan intip lebih dalam, dan akan mengeliti daripada mobil yang disambil saya ini seperti apa kekurangan, seperti apa torsi, dan bagaimana untuk interiornya maka saya tunggu di channelnya kami, oke ya pada bagian exterior mobil ini, untuk bagian headlamp depan ini, untuk headlamp biasanya itu ada beberapa varian kalau ini yang masih polos, cuman di tahun 2007-2008, kalau tidak salah ada yang sewarna bodi ya ada hitam-hitamnya atau kemerah-merahannya, kayak gitu nah, yang jelas untuk Jazz Vitex Sport, ini untuk pada bagian di bumper depan ini berbeda dengan yang versi EDSI nah, untuk mobil yang saya tawarkan ini, ini untuk bagian bumper, ini sudah mengalami repair ya, ini juga untuk nut-nutannya di pojokan ini agak mengep dikit ya agak-agak renggang, kayak gitu nah, ini untuk bawahnya semuanya masih rapi, cuman belum mendapatkan untuk fog lamp pada bagian bumper untuk bagian sebelah sisi kiri pun, ini rapi dan juga untuk nut-nutannya di sini kurang rajin cuman nanti kita bisa bantu untuk menajimkan daripada bumper ini untuk bawahnya di sini, semuanya masih rapi ya bahkan untuk menarik towing ini, ini semuanya masih rajin dan masih nempel emblem H-nya juga di sini, masih rajin ya untuk pajak, ini masih panjang, di bulan 5 tahun 2020 kita akan bakas samping yuk untuk samping mobil ini, pada bagian velg ini juga beda antara EDSI dengan Vitex, kalau EDSI itu ring 14 sedangkan untuk Vitex, ini ring 15 di profil ban mobil ini, 185 per 60 untuk ring 15 ini bannya masih bagus ini terlihat pada pembelian awal itu di produksi ban tahun 2018 dan juga untuk remnya, ini kalau Vitex sudah 2 rem cakram kalau EDSI untuk belakang itu masih menggunakan tromol tapi untuk safety-nya juga lebih baik di Vitex seperti itu ini untuk pintunya, ini masih all digital ya pintunya masih ori dan untuk side molding-nya pun ini rapi banget nih, ini nggak mengap atau menjeblak kayak gitu kan sudah mendapatkan luskrum ya, untuk pintu belakang yang pun seperti itu ini dari luskrum-nya ini, butuh daripada belakang menggunakan cakram untuk bandi belakang, di sini buatan tahun 2015 dan agak gundul nanti kalau mau kasih obat penumpuh rambut kan jadi, ada tiba lagi untuk kata film, kami menggunakan solar guard ini kata filmnya semuanya masih bagus termasuk bagian belakang ya, kita belakang pada bagian belakang mobil jazz ini ini untuk stop lampnya, nih ini Vitex spot maka untuk stop lamp belakang ini kalau orang-orang itu bilang modalnya stop lamp serang tawon gitu kan karena di atas dan bawah itu beda ini menggunakan warna merah ya jadi kayak serang tawon beneran gitu kan nah, pamper pun ini juga berbeda dengan yang ADSI kalau untuk Vitex, modalnya seperti ini dan untuk stop lamp dan pamper ini semuanya masih ada di semua ke atas, kita mendapatkan antena ya, dan disini ada spoiler juga spoilernya masih kokoh ya, untuk washer belakang terus untuk red defoggernya dan juga head mount stop lampnya di belakang ini, di dalamnya disini untuk paper ini nggak ada tutupnya ya sudah tutup papernya di belakang ini sudah hilang ya, emblem jazz sama juga untuk sportnya ya, disini ini ada emblem untuk Vitex-nya ini ada garnish juga ya kita mendapatkan bonus garnish karena ini mobil bekas kalau baru kan nggak mungkin dapat kita beli sendiri gitu ya untuk belakang semuanya masih baik tidak ada yang lecet dan juga tidak bekas kena repair hasil untuk bagian mesin dan juga untuk bagian interior mobil ini ini mobil ini pertama pada bagian setir ini ya S3 masih kencang banget sama garis-garisan yang betik-betik kayak gini nggak ada yang gripis pemakaiannya ini bagus walaupun bekas ini kencang banget dan juga untuk logo Honda nya ini masih bening tuh nah untuk kluster odometernya ini kayak Honda City ya ada tiga bunderan kayak gitu dan tertulis disini untuk odometernya itu di 139.000 2006-139 untuk kategori mobilnya ya termasuk nggak capek-capek banget lah masih bagus untuk tuas personal ini juga sama kayak modelnya Honda City ya tuasnya di sini adalah untuk logo chestnya ya manis banget tuasnya pun masih cakep masih penyimpanan di bagian dengan konsol box tengah dan juga untuk door timnya di sini ada satu ya ini konsol box tengah di ini ada dua untuk cup holder belakangnya juga ada dua power outlet soketnya di sini satu ya di sini untuk aslinya masih dinginnya aslinya lumayan dingin dan yang yang membuat saya suka untuk mobil sekerja ini karena di triptonic nya di seven speed nya jadi kita bisa ngatur untuk percepatan manual dan nggak tanggung-tanggung untuk chest memberikan 7 speed mode jadi kita bisa ngatur di saat kita menggunakan di jalan tol pun walaupun ini mobilnya kecil cuman untuk torsi dan juga untuk tenaga maksimumnya ini lumayan baik kita akan bahas lagi di bagian mesin ya untuk atas platform ini semuanya rapi nih untuk lampu baca masih nyala bagus rio tengah dan naik view biasa ya di sini mendapatkan satu untuk speaker disini ada empat speaker dan untuk tipnya ini masih bawaan dari pabrik menggunakan tip gvc suaranya pun nggak malu-maluin banget ya hehehe Joknya yang saya suka karena karena di sini tuh joss v-tech seperti ini modelnya ya bluet-buru dan ini masih original semua ya sebelah-lebih yang saya ngomongin kalau untuk mobil itu diusahakan interior dan exterior dalam keadaan baik dan juga ori karena original itu harganya mahal gitu ac penyimpanan untuk saya yang tingginya jadi yang ke-182 pun untuk legroom nya enggak terlalu semir-semir banget dan nyaman setir disini udah tel steering sambil menteroscopic ya ini masih bagus ya itu untuk spion ini belum retrek karena yang retrek itu ada pada jess v-tech untuk seri di top gridnya kalau untuk v-tech sport atau v-tech biasa belum mendapatkan untuk retrek pada bagian spion cuma untuk jess v-tech top grid itu unitnya jarang di tempat kita saya malahkan belum pernah dapat untuk jess v-tech top grid karena jarang-jarang ada yang punya ada untuk mesin yuk untuk mesin honda jess v-tech ini ya untuk lihat di sini ada emblem v-tech nya ya kalau RDSI juga mendapatkan untuk RDSI dan juga untuk daleman mobil ini dicat warna lapodi serta untuk atasnya sudah mendapatkan untuk peredam untuk mobil Honda jess v-tech ini menggunakan mesin dengan kode L15A sama juga mesin yang dipakai pada Honda City ataupun di Honda Fit untuk kemarin kami juga sempat membuatkan video tentang Honda Fit mesinnya pun sama dengan Honda jess nah mesin Honda jess ini 1,5 liter yaitu 1500 dengan 4 silinder segaris 16 katup SOHC dan untuk tenaga mobil ini tenaga maksimalnya di angka 110 hp pada 5800 rpm torsi daripada Honda jess v-tech itu di angka 143 Nm pada 4800 sedangkan untuk jess IDSI ini pasti untuk tenaga dan torsinya berbeda untuk jess IDSI itu untuk tenaga maksimumnya di angka 87 PS dan torsi maksimumnya di 128 Nm berbeda ya antara fit dan DSI untuk tenaga torsi untuk aksesoris beda makanya harganya pun lebih tinggi di v-tech ini untuk tulangan depan masih bagus masih ori muda lemanya ini kemarin kami juga sempat untuk tune up mobil ini terus untuk olimatic kami sudah ganti oli mesin sudah ganti ya untuk radiator kami sudah bersihkan juga Insya Allah untuk mobil ini untuk berbicara masalah mesin Insya Allah sudah dokter sudah siap pakai gitu ya sekilas untuk mesin daripada mobil ini seperti itu ya nanti untuk lebih jelasnya Anda bisa cek di tempat kami ini dan Insya Allah mobil ini siap 20 jam yang penting belum terjual gitu pada saat kita dibara di dalam mobil ini kita mau mengendarai kemanapun cuman kalau kayak saya sih sukanya kayak dalam kota nah pada dalam kota pun ya saya yang tingginya 182 kayak tadi sebutkan untuk legroomnya ini kita anjukan mundur full untuk kursinya dan akhirnya kita bisa untuk layah-layah layah siapa ya yang ngapelang-ngapelang itulah ya dan untuk legroomnya ini masih luas banget masih kita lima lebih-lebih delapan-delapan jarian dan akan memudahkan kita di saat kita perseleraan jarak jauh perseleraan jarak jauh kalau kayak saya tuh emang yang selalu mengutamakan untuk mendatangkan mediknya karena untuk mengintri sebegal-begal karena kayak saya jarang banget menggunakan jasa supir saya mana-mana lebih baik tak setir sendiri bersama keluarga dan juga kita tercinta itu bagian cukup sekian untuk vlog kami kali ini kalau anda sedang mencari mobil yang kecil mungkin ini mobil bisa jadi pilihan karena untuk konsumsi bahan bakar mobil ini pun itu satu per 10 km untuk dalam kota kalau luar kota bisa diangkat 13-14 km per liter bahkan enggak enggak membuatkan jepul ya dari performa ini mobil yang baik kecil ya kalau di orang Jawa tuh ngomongnya di lincah temrinjil itu kan musuh untuk dalam kota enak bisa itu mengintri kemacetan atau mau memilih rivalnya kayak di Yaris ataupun sweep atau di yang lain boleh cuman kalau untuk berbicara masalah harga untuk Honda Chase itu harganya benar-benar stabil nanti untuk berbicara masalah harga dan sebagainya bisa dicek di WI nya kami yang nomornya bisa dicek di bagian kolom deskripsi atau kalau anda punya pengalaman tentang Honda Chase silahkan tuliskan pengalaman bagaimana perawatan dan sebagainya pada kolom komentar oke ya bagi teman-teman yang baru-baru di channel kami jangan lupa untuk like dan subscribe subscribe share ke teman-teman ya siapa tahu untuk video-video kami selanjutnya itu ada salah satu mobil yang menjadi idaman anda selama ini saya terima kasih teman-teman diri sampai ketemu di vlog kami selanjutnya salam sukses selalu dan thank you halo semuanya jumpa lagi bersama kami membahas ngapak kali ini kita akan mereview satu unit Honda Chase VTEC 2006 Matic sepertinya apa kondisi mobil tersebut setelah ini di channel kami yaa lelengkap hahaha 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 hahaha